Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa Namun jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala Begitulah sepenggal kata dari filosofi kuno pada zaman dahulu Filosofi tersebut bermakna dalam Sebab faktanya, serigala merupakan hewan sosial Yang memegang tengguh terhadap prinsip hirarki dan kepemimpinan Berbeda dengan singa yang masih dapat dijinakan Serigala adalah hewan buas yang sangat sulit untuk dijinakan Itulah sebabnya jika hewan yang satu ini tidak pernah ada di dunia sirkus Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa fakta menarik dari sang hewan serigala Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Hewan Monogami Serigala merupakan hewan monogami atau hewan yang setia dengan satu pasangan saja sampai akhir hidupnya Monogami yang dilakukan serigala adalah salah satu kunci utama keselamatan spesiesnya dalam proses berevolusi Dengan cara kawin secara monogami, serigala dapat mempertahankan keturunan yang murni dan kuat dari paparan penyakit di alam liar Cara monogami juga akan memudahkan kelompok serigala dalam menjalankan peraturan yang telah disepakati oleh kelompoknya Bukan satu spesies dengan anjing Tergolong dalam keluarga kanidai membuat banyak orang yang menyebut bahwa serigala ialah nenek moyang dari anjing saat ini Namun penelitian dan studi terbaru tentang asal-usul anjing Mengungkap fakta yang cukup mengejutkan bahwa kemungkinan besar serigala bukanlah nenek moyang dari anjing Ilmuwan mengungkap bahwa anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang sama Anjing dan serigala memiliki jalur evolusi yang terpisah pada 34 ribu tahun yang lalu Namun belum jelas spesies apakah yang menjadi nenek moyang dari anjing dan serigala Bahkan menurut ilmuwan diantara keduanya masing-masing bisa saja memiliki nenek moyang yang berbeda Cerdas dan Kuat Dalam dunia fauna, serigala merupakan salah satu kawanan hewan yang memiliki strategi berburu terbaik Strategi berburu serigala mencakup beberapa aspek yang mereka terapkan terhadap mangsanya Yakni mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsa kelelahan hingga akhirnya membunuh mangsanya Semua hal tersebut membutuhkan kecerdasan ekstra dalam dunia hewan Ditambah stamina yang kuat dan kemampuan sosial membuat serigala menjadi predator yang ditakuti di alam liar Terdiri dari banyak spesies Serigala memiliki cukup banyak spesies di alam liar Beberapa subspesies tersebut muncul karena evolusi mikro yang terjadi pada spesies serigala dalam kurun waktu yang cukup lama Adanya perbedaan kondisi di alam menjadi salah satu penyebab mengapa serigala berevolusi dan mengalami spesies di alam liar Biasanya perbedaan subspesies pada beberapa jenis serigala terdapat pada ukuran tubuh, warna bulu, warna mata, dan beberapa hal lainnya Hierarki Hierarki adalah sebuah aturan yang menonjolkan kepemimpinan dari atas ke bawah Serigala mempunyai aturan wajib yang dipatuhi bersama dalam setiap kelompoknya Serigala memiliki warisan genetik sebagai spesies yang selalu hidup dalam keluarga besar Oleh karena itu, setiap kelompok serigala memiliki pemimpin yang akan mempengaruhi masa depan pada kelompok tersebut Setiap serigala dalam kelompok tersebut hanya akan mematuhi perintah dari sang serigala alfa atau serigala pemimpin Itu sebabnya serigala tak bisa diperintah dan tak bisa dijinakan oleh manusia Sedangkan serigala pemimpin akan terus memegang teguh aturan yang telah dibuat oleh pemimpin sebelumnya Untuk terus bertanggung jawab meneruskan evolusi pada suatu kelompok Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa serigala pemimpin pun tak akan pernah bisa dikendalikan oleh manusia Nah itulah beberapa fakta menarik dari hewan serigala Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!